Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kemudian kita membaca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah enggak ada contoh, Al-Fatihah untuk orang mati enggak ada contoh dan enggak akan sampai, Imam Syafi mengatakan demikian, sebabnya dikatakan Al-Fatihah ketika menaksirkan ayat dalam surah Al-Najm ayat 39, seseorang tidak akan mendapatkan apa yang disahakan, kata Al-Fatihah, bahwa Imam Syafi berpendapat, bahwa enggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, enggak bisa, enggak akan sampai, masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang, jadi Al-Fatihah enggak sampai, begitu juga yang lainnya, masing-masing Al-Quran, kadang-kadang orang sudah meninggal, dibacakan Al-Quran, orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah, terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati, di surah Yasin, ayat 70, Allah berfirman, diundira man kana hayyan, wa yahik al-qawlu ala al-ka'biri, bahwa Al-Quran, diturunkan oleh Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan orang yang hidup, bukan orang mati, kok orang mati dibacakan Al-Quran, manfaatnya apa? Tidak ada orang mati, disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita, kata Nabi, Jadi kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah Tidak ada para sahabat membacakan Al-Quran di kuburan, tidak ada Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga tidak ada Ini kan banyak orang setiap hari dari majlis Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya dan mana? Yang disuruh kita membanyakan, apa? Salawat kepada Nabi, bukan baca Al-Baqarah Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imrah? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Ma'idah? Al-Baqarah Enggak ada daerahnya Di Quran, wabudah hadith Nabi yang sahih Enggak ada para sahabat, kumbur, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi Enggak pernah ada Enggak ada semua riwayat dan demikian Dan enggak akan sampai Perhatikan Yang Nabi mau kepada umatnya apa? Intibak Intibak mengikuti beliau Bukan mengirimkan Al-Fatihah Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi Nabi itu Gerdaus al-A'la yang paling tinggi Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW Kita kayak banyak amalan aja Ngirimkan patih yang berasuh Dan membahas bahwa Nabi Muhammad tak pernah menganjurkan untuk mengirim Al-Fatihah Untuk orang yang sudah meninggal Apakah betul Pak Ustaz? Apakah ada hadithnya? Bisa Kalau ada orang meninggal dunia Hadith pertama Kalau ada orang meninggal dunia Asri'u lagu Cepat-cepatlah kuburkan Jangan jenazahnya tahan lama-lama Saya sampaikan sudah ke istri saya Kalau aku mati Cepat-cepat kuburkan Mati maghrib Mbak Dha'isya kuburkan Bagaimana makam malam? Abu Bakar sedik meninggal di makam malam Tempat kita banyak lampu Tak ada menggali Carikan Exapato Jangan tunggu sampai besok Sudah saya sampaikan itu Ini meninggal sore Ditunggulah sampai besok Kenapa belum jadi kuburkan? Tunggu suhur Habis suhur Anak pula delay pesawat Lion Air 3 jam Dari Surabaya Sampai jam 5 sore Kata sambutan dari RTRW Toko masyarakat Nini mama orang Sumando Satunya Manjang cerita Kalau bolehlah jenazah itu di dalam Nokok Eh copek dah Betul ni Tak sabar Mau ikut ruang interview Ujian dia Nah Cepat-cepat Setelah kalian kuburkan Cepat-cepat Bacakanlah pada bagian Kepalanya Al-Fatiha Pada bagian kakinya Ujung surat Al-Baqarah Lillahi maafi samawati Wa maafi al-ar Dalil pertama Terima kasih pak Ini kalau ada air Ini makin lama Dalil kedua Kata Abdullah ibn Umar Ibn Al-Khattab Anak Umar Dalam kitab Al-Ruh Murid imam Ibn Taymiyah Punya murid Namanya imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Nama kitabnya Al-Ruh Kalau nanti aku mati Tolong bacakan Pangkal surat Al-Baqarah Sampai Dan bacakan Ujung surat Al-Baqarah Lillahi maafi samawati Wa maafi al-ar Dalil yang kedua Maka berdasarkan Dalil ini Kata mazhab Syafi'i Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muha'zab Disebut oleh Imam Al-Nawawi Wa in khatimul Al-Qur'an Seelok-eloknya Bacolah Sekhotam Al-Qur'an Kalau tak sanggup Sekhotam Al-Qur'an Bacalah hatinya Al-Qur'an Qalbul Al-Qur'an Yasin Wal-Qur'an Al-Hakim Inna kalamina Al-Mursalin Kenapa Pak Ibn Menangis Belum dibayar Tak sanggup Membaca Yasin Terlalu panjang Umul Al-Qur'an Al-Fatiha Untuk almarhum Ustaz Abdul Sohman Al-Fatiha Sampai tak Pak Ustaz? Sampailah Nggak lalu Sudah saya bacakan Udah itu tanya dulu Sampai tak Pak Ustaz? Coba bacakan Balik lagi nggak? Berarti sampai Ini bacakan dalil Tak percaya Ini bacakan logika Tak percaya Tak juga dia percaya Saya tak percaya Usahakan nama lengkap Nanti kalau kau mati Aku bacakan Al-Fatiha Tak percaya